Ustadz, apakah takut kepada serain Allah termasuk kesyirikan? Takut yang menimbulkan kesyirikan adalah takut yang merupakan kesyirikan adalah takut kepada serain Allah yang disitu meyakini bahwasannya hal tersebut bisa mendatangkan kemoderakan kepada kita dengan tambah kita sadar. Contoh kualat, itu contoh takut kesyirikan. Eh, jangan kau lewat situ, nanti kualat misalnya. Kalau kau lewat, jangan harus kau ngebel atau kau harus berdehem. Kalau tidak kau kualat. Ini takut yang merupakan kesyirikan. Tapi kalau takut sesuatu yang benar-benar bahaya, itu tidak kesyirikan. Contoh, kita lewat selan situ ada perampok dua. Ya kita takut, tidak apa-apa, itu takut yang wajar. Lewat depan situ ada singa lagi nunggu depannya. Sudah, jangan lewat situ. Itu namanya takut yang wajar. Nabi Musa waktu dikejar sama Fir'aun, dia juga ketakutan. Kata Allah, Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Karena Fir'aun kumpul sama anak buahnya untuk menangkap Nabi Musa. Karena saya dengar ada orang yang cerama. Tidak boleh takut sama macan, itu syirik. Tidak boleh takut sama singa, itu syirik. Wah, ini susah kalau begini. Kalau begitu yang bertawid cuma Tarsan. Tidak ada yang salafi, taulid, kejolid, Tarsan. Tidak benar. Jadi, ada hal yang benar-benar kita takut, itu wajar. Tapi kalau ketakutan tadi, kalau kau tidak begitu, nanti begini. Nah, itu yang takut begitu, sebab itu syirik. Kau keluar nanti, kalau kau tidak begini nanti bahaya, menimpa keluargamu, itulah syirik. Itulah syirik.